hai hai coba suaranya sok lo banu jarabah latara sepi tapi menyayun yang terang menawikan mitra sejarahnya bahwa setiap setiap tanggal 14 mulut lain tapi apal tuh kalau misalnya ditakutnya batu naon bahwa anak itu jaman ronggeng jaman bulan tadi sok didinya ronggeng tadi itu kaya tumbal kan sirup-irup bahwa Aki pernah didinya diuk nyaranya dina tangkal karet dan nyaranya dina tangkal karet karena kursi basa kos orang hari hajatan itu ya sama yang golek naon jadi ya tadi tempatnya ayah panayaga segala dirinya gitu Pak ya ya sepertinya batu ga omr tempat panayaga itu panayaga itu panayaga itu itu jadi cuma setiap tanggal 14 mulut gitu Pak ramein apa tapi itu kadang-kadang kadang-kadang kawainan tanggal ayah tadi kita tanggal 14 mulut tapi tidak ketan mawe tingkat jauhan suara gamelan tepanya oh surah sinen ini surah sinen bangunah weh kita gak ngedepung-depung dia dina iya Pak tak dina yuk dimana itu rame-rame ini berang-rame kita gak ngedah ya sinen gitu gitu ya orang indramayu nyalusur 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 sebutkan kena dari agetidio itu bisa bapak itu ditempat itu bisa daria matahaya jalur nakadiyo orang indramayu nyalusur 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 jadi ayah sepengetahuan bapak ceritanya itu batu dua itu yang naun makam saya itu ayah makam itu ayah makam dibentuk-bentuk kupa uhen ayah makam-makam pokoknya itu batu batu itu itu ayah sempat dimakam ke dirinya itu nyalusur dimakam ke dirinya anak pedes ayah dua tadi nama makam dirinya gitu Pak itu ayah makam itu tinggalnya kalau pegangan ini kembali ketemu di channel ke kesayangan kita channel sumarno bayhati terima kasih untuk ada yang selalu disini dan jangan lupa sebelum kita sih bercerita lebih banyak jangan lupa untuk anda yang seneng dengan konten-konten di channel ini jangan lupa subscribe share dan like atau komen silahkan saja nah pada kesempatan hari ini sudah lama saya pengen banget bersilaturahmi di tempat ini ini baru kali ini kemudian saya bersama tim bisa mendatangi tempat ini yaitu batu goong barangkali ini tempatnya yang sering diceritakan oleh warga kaum kebuatan subang banyak cerita walaupun saya kesulitan untuk mencari narasumber yang akurat untuk menggali informasi terkait keberadaan batu goong ini sebelum kesini tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga dari BD Kosedan dan juga beberapa warga yang lain banyak yang menceritakan terkait keberadaan batu goong ini konon entah mitos atau apa bahwa setiap tanggal 14 mulut itu sering sekali banyak terdengar suara gamelan ya suara gamelan gamelan itu jadi apa ya bahasa Indonesia apa gamelan sama ya gamelan itu setiap malam 14 mulut sering terdengar seperti itu sahabat nah untuk lebih jauh kita coba telusuri dulu batu-batu eh cuma batu-batu seperti ini namun masih banyak sekali warga yang percaya terkait keberadaan batu ini sahabat saya juga ada-ada warga yang ikut dengan saya walaupun tidak mau di center orangnya ya tapi sedih banyak ada kangkojek sahabat saya juga mungkin punya pengalaman kamu aja agak deketan kan poli video konten langsung tapi saya pengen tahu kangkojek pernah deger-deger enggak cerita terkait batu goong ini mungkin cerita menurut orang tua apa jadi dulu di sini di batu goong ada damelan ada golek ada jepongan salah satu orang Tanjung Jaya ada yang nonton sampai pagi ternyata ada di batu goong di batu goong ini jadi sempet real melihat gitu ya terus ada yang lainnya saya dengar ya itu saja Oh jadi kan ini banyak tadi juga kan sebelum kita kesini tadi tadi bapak-bapak yang dari bedengkos kita menceritakan mengutul setiap tanggal 14 mulut sering terdengar suara gamelan bahkan saya juga mungkin lah saya cuma lupa tanggal berapa waktu itu memang betul seperti itu ya sekarang dikembalikan lagi ke masyarakat percaya atau tidak mitos ataupun fakta yang jelas ini kepercayaan masyarakat di sekitar kita bahwa setiap tanggal 14 mulut sering terdengar gamelan yang bersumber dari batu goong ini dan inilah yang terus batu goong itu ya kita coba lihat yang lainnya jangan sampai sini ada yang dikatakan ya 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 ini ada dua tempat bersebelahan ya ini ada dua nah kalau ini terlihatan belah agak-belah dan ini ada coba gang ngobrol kini center ini ada gelas kopi ini mungkin ada rokok apa bekas masyarakatnya mungkin kesini ya sahabat ini sampai detik ini masih tetap misteri menurut saya dan juga menurut masyarakat bahwa ini apa dulunya patilasan ataupun apa yang jelas ada batu yang memang ada dua tempat dan ini yang disebut batu goong yang berlokasi ini desainya siapa? masuk desa apa ini? Tanyusari? Tanyusari Barat ya? Tanyusari Barat, Kecamatan Sikaum Kabupaten Subang ya ini batunya sahabat ya seperti ini, kalau dulu Kang Kocek tau nggak sering didatangi masalah ke sini? kalau itu saya belum tahu ini tempatnya sahabat ya seperti ini cuma sampai saya sampaikan bahwa saya masih terus mencari sumber yang lebih akurat lagi karena memang ini nggak tahu mitos ataupun takta yang jelas seperti itu yang beredar di masyarakat cuma gambaran bahwa setiap tanggal 14.10 terdengar gamelan yang bersumber dari batu goong ini nah mungkin sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan percaya tidak saya kembalikan ke para sahabat semuanya terima kasih saya Sumarno Bayhaki bersama Juru Kamera Denny Buluk mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh